Halo teman-teman, berjumpa kembali di Ridho Hasanah Channel Nah, teman-teman pada kesempatan kali ini kita kembali akan melihat proses penanaman semangka teman-teman Namun berbeda pada video sebelumnya kita melakukan penanaman semangka menggunakan media polybag atau media tanam pot teman-teman Namun pada kesempatan kali ini kita melihat proses penanaman semangka di lahan terbuka menggunakan media mulsa teman-teman Ini merupakan areal pertanian yang berada di Nagari Indrapura Utara Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat teman-teman Disini para petani menanam semangka menggunakan mulsa seperti ini dia bentuknya teman-teman kita melihat semangka yang baru berdaun 2 atau baru tumbuh ini berumur lebih kurang sekitar 1 minggu teman-teman kondisinya sudah seperti ini Nah, seperti video sebelumnya kita juga melihat proses penanaman cabai juga menggunakan mulsa teman-teman berbeda dengan penanaman semangka jika penanaman cabai itu dilakukan dengan jarak berdekatan antara satu bedengan dengan bedengan lain teman-teman namun kalau semangka seperti teman-teman lihat pada video ini jaraknya sedikit lebih jauh dibandingkan dengan cabai memang sengaja dikosongkan bagian tengahnya hal ini untuk proses penjalaran nantinya sebagai tempat penjalaran teman-teman bagi batang semangka itu sendiri nah seperti ini dia bentuknya teman-teman disini juga terdapat aliran air sehingga memudahkan para petani dalam melakukan penyemprotan dalam pencarian air teman-teman jadi stok air cukup untuk proses penyemprotan disini sudah mulai ada yang berdaun 3 teman-teman sudah lebih seminggu sepertinya kalau dilihat kondisi seperti ini sudah lebih seminggu teman-teman untuk media mulsa sendiri memang sebelum dipasang mulsa itu sudah diberikan berupa pupuk dulu teman-teman lalu ditutup menggunakan mulsa ada pun pupuk yang digunakan disini campuran dari kompos dengan pupuk buatan jenis pupuk buatannya kalau tidak salah saya ini poska teman-teman poska KCL juga NPK ini hampir-hampir mirip dengan pupuk cabai teman-teman nah bagi teman-teman mungkin yang berminat untuk menanam semangka di lahan bisa melakukan teknik menggunakan mulsa ini teman-teman beberapa hari ke depan kita akan coba kembali update seperti apa bentuknya seperti apa prosesnya sudah sejauh mana teman-teman kita nanti akan lakukan pengupdetan ini total lahannya lebih kurang seperempat hektare teman-teman seperempat hektare ini kalau kondisinya bagus maka hasil panennya sangat luar biasa nantinya jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba menanam semangka di lahan nanti bisa lihat-lihat video dari Ridho Hasanah seperti apa proses penanaman semangka di lahan itu kita akan ulas secara lengkap nanti teman-teman nah untuk bibit yang digunakan sendiri disini kalau tidak salah ini menggunakan bibit dengan merk bintang Asia teman-teman semangkanya terdiri dari semangka inul dan juga semangka belang jadi dua macam dicampur menjadi satu teman-teman satu lahan ini ada dua jenis semangka semangka inul dan semangka belang kita doakan semoga proses semangka ini berjalan lancar hasil panen melimpah tidak ada gangguan yang kita khawatirkan saat ini hanya mungkin cuaca sedikit ekstrim musim hujan teman-teman tapi kita tetap berharap semoga baik-baik saja tempat ini bisa untung teman-teman jarak penanamannya kira-kira sekitar setengah meter setengah meter teman-teman ya bagi yang mau menanam ini harus diperhatikan jaraknya jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh nah mungkin itu saja ulasan pada kesempatan kali ini terima kasih sudah menonton salam Ridho Hasanah channel jauh selamat menikmati